Hai kofrens, pembulatan dari 41 ke puluhan terdekat itu adalah berapa? Maka dari itu kakak akan jelaskan konsep jika kita akan pembulatan ke puluhan terdekat. Kita punya yang pertama, jika angka satuannya, jadi kita punya ada angka puluhan dan juga satuan ya, angka satuannya itu lebih dari sama dengan 5, maka angka puluhan dibulatkan ke atas, atau angka puluhannya ditambah dengan 1. Jika angka satuan kurang dari 5, maka angka puluhan dibulatkan ke bawah atau tetap, dimana angka yang setelah kita bulatkan menjadi 0 semua. Langsung saja kita punya yaitu adalah 41. Pertama, angka puluhannya adalah 4, kita lingkari dulu. Lalu angka satuan ya, yang akan kita lihat adalah 1, dimana 1 kan kurang dari 5 sesuai dengan konsepnya, maka kakak punya di sini, yaitu kakak Duskan, karena 1 kurang dari 5, maka kita punya angka puluhan atau 4 dibulatkan ke bawah, dimana dibulatkan ke bawah artinya kita punya menjadi tetap ya, atau kita punya menjadi tetap yaitu 4. Ingat, angka yang kita bulatkan menjadi 4, setelahnya menjadi 0. Berarti hasil pembulatannya adalah 40, sesuai dengan pilihan yang A pada soal. Sudah ketemu ya, conference jawabannya, maka dari itu jangan pernah menyerah untuk belajar, dan tetap semangat belajar, conference!